Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alim alhakim. Wa ma fahmalana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Bagian ketiga. Mari kita lanjutkan ke bagian ketiga mengenai mengapa kita berdialog dengan jin. Pada video sebelumnya telah kita bahas poin-poin ke satu sampai ke enam. Sekarang kita beranjak ke poin ke tujuh. Kerjasama dengan jin. Jika kita perhatikan bahwa jin benar-benar kooperatif. Kita dapat meminta informasi tambahan kepadanya. Misalnya pada pasien saat ini. Pada keluarga pasien. Dan untuk pasien lain yang kita tangani. Pada perawatan yang efisien untuk kasus ini atau ayat yang sesuai untuk setiap masalah. Beberapa perukiah bahkan akan menjaga hubungan dengan jin untuk menanyakan informasi kepadanya. Setiap kali mereka butuhkan. Yang lain bahkan menggunakan jin atau jin orang untuk mengekstrak mantra atau jin lainnya. Hukum kerjasama dengan jin ini tunduk pada pendapat ulama yang berbeda. Beberapa menganggapnya dilarang apapun keadaannya. Yang lain menganggapnya sebagai tolong-menolong seperti dengan manusia biasa. Itu halal tergantung dari niat dan caranya. Mereka yang tidak setuju atas kerjasama dengan jin ini kemungkinan menggunakan ayat pada surah al. Jin ayat enam yang artinya. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Yang dimaksud ayat ini adalah bahwa hal tersebut berbahaya dan dilarang dalam agama jika Anda mencari perlindungan jin. Artinya menjadikan jin sebagai tandingan rob selain Allah Ta'ala. Memang, beberapa tabib tradisional memberi pasien beberapa jimat yang dibungkus kertas dengan tulisan dan ditutup kulit yang berisi instruksi kepada jin untuk melindungi orang itu. Pertama-tama, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah yang dimiliki orang tersebut. Kedua jin tidak bisa melindunginya dari serangan jin dan sihir. Selain itu, hal tersebut adalah masalah akidah iman dan agama. Orang tersebut akan memiliki keyakinan pada jin atau jimat dan mengabaikan upaya penghambaan kepada Allah semata untuk melindungi dirinya sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa setiap kali kami menangkap jin-jin yang terkait dengan jimat-jimat ini. Mereka menjelaskan kepada kami fakta apa yang telah terikat yang membuat mereka melakukan pekerjaan. Ini dan itu. Hal tersebut merupakan kesyirikan, sebuah tindakan yang menghancurkan akidah atau keyakinan Islam. Selain itu, bahkan jika mereka mengobati orang dengan cara tertentu, mereka para jin tentu akan menyakitinya dengan cara lain. Dan pada akhirnya jin malah lebih bebas dan leluasa melancarkan aksinya. Ketika Nabi Salaullah alaihi wasalam disihir, Jibril alaihi salam menunjukkan kepadanya sihir dan obatnya. Beberapa akan mengatakan bahwa cara ini berlaku untuk semua dan pertolongan malaikat Jibril cukup untuk semua orang. Ketika beberapa menyimpulkan bahwa kita perlu sarana untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Seorang wanita datang untuk mengeluh kepada Nabi Salaullah alaihi wasalam. Dia seperti diserang oleh jin yaitu semacam penyakit epilepsi. Dia mulai mengalami kemalangan ketika mendapatkan hal yang tidak diinginkan pada pakaiannya yang tersingkap ketika penyakit itu kambuh. Nabi menawarkannya untuk didoakan agar Allah menyembuhkannya atau diberi pilihan lain untuk tetap bersabar menerima dan menanggung penyakit tersebut dengan balasan surga sebagai hadiahnya. Kemudian wanita tersebut lebih suka memilih bersabar dengan penyakitnya namun meminta Nabi Salaullah alaihi wasalam mendoakannya agar pakaiannya tidak tersingkap saat penyakitnya kambuh dari hadith tersebut jika dianggap penyakit epilepsi adalah penyakit yang disebabkan kerasukan jin beberapa menyimpulkan bahwa jika Rasulullah mungkin meninggalkan jin atau penyakit epilepsi secara sengaja tetap dalam diri seseorang sedangkan jin atau penyakit itu masih terus menyiksa orang tersebut dan ketika orang itu bersabar dengan gangguan itu maka orang itu akan mendapatkan balasan surga secara umum kami lebih cenderung menjaga hubungan baik dengan makhluk-makhluk Allah termasuk dengan jin sehingga dia dapat saling membantu dalam kebaikan seperti mengobati orang lain selama tidak membahayakan akidah kita Mari kita juga menyebutkan larangan ramalan dalam Islam semua prediksi masa depan benar-benar dilarang dan bertentangan dengan agama Islam bahkan orang yang percaya pada ramalan itu telah kehilangan keyakinannya menemukan penyakit yang diderita seseorang dan mengetahui cara menyembuhkannya dan mendapatkan informasi dari jin tentang masa depan adalah dua hal yang berbeda kita tidak diizinkan memiliki akses ke hal gaib yang tidak terlihat karena hanya Allah yang tahu dokter memiliki metode mereka untuk menentukan penyakit yang tidak terlihat oleh orang awam seperti halnya seorang ahli dalam bidang apapun mengembangkan alat untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diakses oleh orang lain jadi mengetahui realitas saat ini yang tidak bisa dijangkau orang lain bukanlah pengetahuan hal gaib yang dimaksud yang yang dimaksud gaib disini adalah ilmu yang hanya Allah sendiri dan makhluk yang diizinkannya untuk mengetahuinya saja yang tahu ada juga beberapa jenis kolaborasi atau kerjasama antar jin dan manusia yang ada dalam agama jin pernah meminta Nabi sallallahu alaihi wasalam untuk memberi tahu umat Islam untuk tidak menggunakan tulang atau kotoran sapi untuk istinja atau membersihkan kotoran seperti kertas toilet karena tulang atau kotoran sapi adalah makanan mereka dia juga meminta kita untuk mengucapkan bismillah ketika kita melempar tulang setelah makan daging karena Allah akan menciptakan kembali daging dan jin muslim dapat memakannya untuk poin ini saya ingin menambahkan bahwa sebelumnya dan masih di banyak negara bawa tulang dan sisa-sisa makanan dilemparkan ke alam sehingga hewan dan jin dapat mengambil manfaat darinya tetapi jika kita melemparkan tulang ke tempat sampah dan menutupnya jin tidak lagi memiliki akses ke makanan karena itu kita harus menghormati saran dan keinginan Nabi mengumpulkan tulang-tulang dalam wadah dan membiarkan mereka terpapar semalaman sebelum membuangnya di pagi hari atau tidak menutup tempat sampah sampai pagi selain itu kami menemukan bahwa jin memperoleh daging dari buah apapun yang memiliki biji keras seperti persik alpukat dan lain sebagainya jenis kerjasama lain adalah dalam hal dakwah tidak pernah ada nabi dari kalangan jin nabi manusia dikirim ke manusia dan jin kita tahu bahwa jin menerima khotbah dari nabi sallallahu alaihi wasalam kemudian menyebarkan Islam di kalangan mereka seperti yang tercantum dalam surat jin dan surat al-ahqof kemudian mereka kembali menemui nabi berkali-kali jin tidak memiliki akses ke buku mereka dapat membaca bersama seorang manusia dengan melihat buku pada saat yang sama mereka akan mengikuti orang yang berlatih untuk mempelajari doa mereka dan mengambil keuntungan dari diskusi mereka untuk menghotbahkan jin-jin lain mereka membawa mereka dalam pertemuan-pertemuan keagamaan manusia agar mereka mendengarkan akhirnya jin yang tinggal dekat dengan muslim karena berbagai alasan dapat memeluk Islam sendiri sebenarnya secara intelektual kita melampaui mereka dan mereka tidak memiliki banyak inisiatif dan kegiatan mengajar dan berkhotbah di antara mereka hal ini dimungkinkan dengan sedikit perhatian untuk memberi mereka banyak hal yang menguntungkan setiap kali kita membahas tentang agama sekarang Anda hanya perlu berniat juga untuk berbicara dengan para jin dan secara otomatis mereka merasa dipanggil dan mendengarkan percakapan itu bisa baik untuk mereka Anda tidak tahu bisa saja ratusan atau ribuan jin yang dapat bertobat karena khutbah Anda jika Anda pernah membaca alfabet dalam bahasa Arab dan aturan membaca mereka akan dapat membaca bahasa Arab metode dakwah yang dilakukan untuk para jin tidak bermaksud untuk mendapatkan bantuan dari jin tetapi hanya untuk kemajuan mereka dalam agama namun itu bisa memiliki efek positif pada kita mereka akan mendoakan kita kita merasakan suasana yang ringan dan menyenangkan dengan jin muslim sedangkan dengan jin jahat suasananya listrik Allah dapat menggunakan jin muslim untuk membantu kami karena kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi Quran surah al-fat ayat 7 misalnya mereka dapat datang dalam mimpi seseorang untuk memberitahukan kepadanya tentang sesuatu atau membangunkannya untuk salat beberapa tabib menjalani perjanjian dengan jin mereka yang mencari wajah Allah tidak perlu memberikan syarat jika jin membantu kami dan kami memperhatikan bahwa ia tidak atau tidak lagi sebaik yang kami kira belum terlambat untuk menyingkirkannya Anda harus tahu bahwa tidak semua jin mengerti dan bisa melihat sihir mereka dapat saling bertentangan belajar dan mengevaluasi tabib atau perukiah tidak boleh didominasi oleh jin dialah yang harus menguasai situasi dan mengambil keputusan semua perukiah profesional yang saya kenal memiliki cara mereka mereka sendiri untuk menentukan masalah pasien walaupun efektivitasnya beragam dan tidak pernah absolut beberapa bekerja dengan jin muslim tetapi hubungan mereka bervariasi sebagai perantara dengan kontak langsung dan juga ada beberapa jin yang hanya memberikan informasi ketika yang lain mengganggu secara langsung untuk menghapuskan mantra atau mengusir jin yang lain mengembalikan mantra ke pengirim beberapa tabib mengirim seseorang ke dunia jin dan dunia roh beberapa percobaan dengan mencoba berinteraksi dengan jin di dunia mereka sendiri beberapa juga memiliki berkah ilahi dan dibantu oleh para malaikat selalu ada penemuan yang mencengangkan tetapi tidak menjelaskan kepada orang-orang apa yang ada di luar pikiran mereka tujuan dari penjelasan kecil ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar sisanya adalah untuk para ahli dan semua orang yang memasuki bidang ini Allah lah yang membimbing dan melatihnya untuk menggunakannya untuk kebaikan agama dan manusia izinkan saya memberi tahu anda tentang posisi syaikh al-islam ibnu taimiyah tentang hal ini dalam bukunya bukti kesurupan oleh jin halaman 21 dan 22 ia berkata apakah diizinkan untuk berkonsultasi dengan jin jika anda percaya semua yang mereka katakan dan memuliakan jin karena memberi anda informasi maka itu adalah haram namun jika seseorang berkomunikasi dengan jin untuk menguji kebenarannya dan menemukan sifat jin yang sebenarnya karena semuanya memiliki argumen untuk mengetahui apakah jin itu benar atau bohong itu diperbolehkan juga diperbolehkan jika dia mendengarkan apa yang dikatakan jin seperti dengan cara yang sama dia dapat mendengarkan orang yang tidak beriman atau pendosa untuk mengetahui apa yang mereka katakan dan kemudian membuat kesimpulan sendiri apapun informasi yang anda terima anda akan meneliti dan memeriksanya dan tidak secara langsung menerima segala sesuatunya sebagai sesuatu yang benar atau salah sampai anda memiliki bukti seperti yang dikatakan Allah yang maha kuasa Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu surah al-hujurat ayat 6 beberapa contoh dari masa lalu termasuk dua cerita berikut diriwayatkan dari Abu Musa al-ashari bahwa beliau tak mendengar kabar Umar bin Hatab waktu itu ada wanita yang memiliki korin dari jin lantas Abu Musa bertanya dimaka Umar berada jin itu mengabarkan bahwa Umar sedang menandai unta hasil sadakah jadi dia terlambat dalam cerita lain ketika itu Amirul Muqminin Umar bin Hatab pernah mengutus sebuah pasukan untuk berperang tiba-tiba ada seorang yang datang menemuinya di Madinah dia berkata musuh telah dikalahkan oleh kaum muslimin dalam sekejap berita kemenangan ini tersebar ke seluruh penjuru kota Madinah Umar pun menanyakan kepadanya dari mana sumber berita ini ia berkata inilah Abu'l-Haytham kurir kaum muslimin dari kalangan jin dan sebentar lagi akan datang kurir manusia untuk memberitahukan kemenangan ini dan sebentar lagi kurir dari manusia akan datang membawa kabar yang sama ternyata beberapa hari kemudian datanglah seseorang yang mengatakan bahwa kaum muslimin telah mendapatkan kemenangan titik Ibn Taimiya juga mengatakan dalam bukunya yang lain Majmu Al-Fatawa volume 11 halaman 307 manusia yang memerintahkan jin untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan utusannya untuk menyembah Allah saja dan mematuhi nabinya dan juga memerintahkan manusia untuk melakukan itu ia adalah diantara pasukan terbaik Allah subhanahu wa ta'ala dan ia dengan tindakan ini menjadi penerus atau halifah dan wakil dari utusan itu dan orang yang menggunakan jin untuk urusan pribadi yang berwenang dan memerintahkan mereka untuk melakukan tugas mereka dan melarang mereka untuk melakukan apa yang dilarang agama dan menggunakannya dalam hal-hal yang diizinkan pribadi ia seperti raja yang melakukan hal-hal seperti itu dan dia yang mampu melakukan ini adalah pasukan Allah yang maha kuasa dan seperti nabi yang raja dibandingkan dengan nabi yang hamba seperti Sulaiman dan Yusuf dibandingkan dengan Ibrahim Musa Isa dan Muhammad semoga Allah memberkahi mereka semua dan siapapun yang menggunakan jin untuk apa yang dilarang oleh Allah dan utusannya baik perkumpulan syirik atau untuk membunuh orang yang tidak bersalah atau melukai orang seperti membuat mereka sakit atau melupakan ilmu mereka atau melakukan dosa orang ini telah menggunakan bantuan mereka untuk dosa dan bahaya dan jika dia menggunakannya untuk tindakan yang dianggap sebagai kemurtadan dia adalah seorang yang murtad dan jika pengetahuannya tentang aturan Islam tidak lengkap dan dia menggunakan bantuan mereka untuk apa yang dia pikir sebagai mukjizat seperti melakukan haji atau terbang atau mereka membawanya ke Arafah dan dia tidak melakukan haji biasa atau mereka membawanya dari kota ke kota dan seterusnya mereka itu menyimpang dan telah menipu mereka untuk mengakhiri paragraf ini nabi salallahu alaihi wasalam tidak mengajarkan Rukiyah saat ia mengajarkan ibadah dan agama dia meninggalkan lapangan terbuka dan mendorong teman-teman yang mempraktikannya dia mengizinkan orang untuk memperlakukan apa yang mereka inginkan selama mereka tidak melakukan perbuatan syirik dalam gambab jurisprudensi Islam yang tidak membahas masalah fikih adakah aturan mengenai ilmu sihir apa yang harus dilakukan dengan penjahat dibawah pengaruh sihir bagaimana cara membuktikannya bagaimana kita dapat memastikan bahwa seseorang adalah seorang penyihir apa yang bisa kita katakan tentang perceraian yang disebabkan oleh sihir dan lain sebagainya kita tahu bahwa hukuman bagi tukang sihir adalah hukuman mati tetapi dapatkah kita membuktikannya yang ingin saya katakan adalah bahwa bidang ini tidak sepenuhnya diatur oleh undang-undang batas dari apa yang dapat diterima ditentukan dalam batasan ini para ahli mengembangkan metode mereka kita beranjak ke poin kedelapan suatu metode untuk diketahui seperti yang saya sebutkan sebelumnya para profesional yang saya tahu memiliki metode tertentu yang telah terbukti untuk melihat apa yang ada pada orang atau pasien tersebut dan mereka tidak hanya mengandalkan tanda-tanda yang jelas untuk mendiagnosis seorang pasien jadi saya akan membuat proposal untuk metode berikut ketika pasien sedang berbaring dan anda membaca Al-Quran untuk mereka setelah beberapa waktu minta kepada Allah untuk menunjukkan kepada perukia atau pasien mengenai area kerusakan pada tubuh pasien Anda juga bisa meminta pasien untuk duduk bersila dan memegang tangan mereka dalam posisi berdoa tutupi mereka sepenuhnya dengan selimut minta mereka untuk menutup mata mereka dan letakkan tangan anda di pelipis mereka posisi ini lebih disukai daripada posisi berbaring ketika anda menangani satu jin saja dan anda tidak menerapkan hijama dengan alasan jauh lebih praktis dengan merukia langsung ke telinga pasien dan menekan jin sampai dia pergi dalam hal ini dimungkinkan juga dengan menggunakan asap seperti yang dijelaskan abda bagian ketiga Anda atau pasien harus mulai melihat atau merasakan sesuatu jika tidak baca lagi dan mohon kepada Allah lagi jika seluruh bacaan selesai dan tidak ada reaksi yang terjadi maka anda harus memperbaiki keruhanian anda kecuali orang tersebut tidak memiliki sihir atau karena semuanya sudah diketahui sebab anda tidak boleh menggunakan metode ini untuk melihat hal-hal yang sudah umum diketahui Anda menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah yang tidak diketahui dalam situasi tersebut doa untuk meminta agar Allah akan menunjukkan kepada anda apa yang terjadi adalah doa yang dibutuhkan coba semua yang bisa anda temukan anda juga dapat membaca ayat-ayat yang mendukung sains Allah dan dukungannya kepada orang-orang beriman saya sudah mengusulkan anda tiga doa yang bisa anda gunakan secara bergantian Allahumma ini asal luka bias maikal husna aku liha ma alim tu min hawa malem aklam la ilaha ila anta ya hayu ya koyum ya zal jalali wal ikrom ya rohmanu ya rohim Allahumma maka nabi hazal abdi min durin min ainin au jinin au sihrin min insin au jinin filbari au filbari talamuhu walana lamuhu wa anta alamu guyuk walififnulana wa ahdir hulana wa abtil hulana layahdili hazaila anta ya arhamarohimina ya robal alamin ya Allah aku memohon kepadamu dengan semua namamu yang baik yang aku tahu maupun yang tidak ku tahu kaulah satu-satunya Tuhan Tuhan yang hidup Tuhan yang satu-satunya wahai maha penyanyang yang penuh kasih yang memiliki keagungan dan manfaat yang maha pemurah benar-benar maha penyayang ya Allah apa yang menyerang hamba ini baik mata jahat jin atau mantra datang dari manusia atau jin di bumi atau di laut yang engkau tahu dan kami tidak tahu dan engkau adalah zat yang maha mengetahui yang tak kasat mata tampakan kepada kami bawakan kepada kami dan batalkan untuk kami engkau adalah satu-satunya yang dapat melakukannya wahai yang maha penyayang penguasa dunia Allahumma ya wadu'ut ya wadu'ut ya zel arsyil majid ya fa alulima yurid asalu kabizatika lalilaturom wamulkika lazila yudam wanuri kau lazimal arkana arsyika ataksi faminduring wa antah diana lifarajihi ya mugit agitna ya mugit agitna ya mugit agitna wahai yang maha baik wahai Tuhan arsyi yang agung engkau melakukan apa yang engkau kehendaki saya memohon kepadamu dengan kekuatanmu yang tidak dapat ditentang oleh siapapun dengan kekuasaanmu dimana ketidakadilan tidak dapat dilakukan dan dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut tahtamu saya mohon padamu untuk mengungkapkan bahaya yang menimpa orang ini wahai yang maha menyelamatkan datang bantulah kami wahai yang maha menyelamatkan datang bantulah kami wahai yang maha menyelamatkan datang bantulah kami Allahumma ya awalil awalin wa ya akhiral a'akhirin wa ya zal kuatil matiin wa ya rohimal masakin wa ya arhamar rohimin ay namatakunu yatibikumulohu jami'yan inaloha ala kulisya'in kodir wa mataskutumin warokotin ilaya alamuha Allahumma akrijna min zulumatil wahmi ilanuril fahmi waksiflanama bihazal abdimindurin ya arhamar rohimin ya Allah yang pertama dari yang pertama yang terakhir dari yang terakhir yang memiliki kekuatan dan ketegasan maha penyanyang bagi orang-orang yang lemah yang maha penyayang dimanapun kalian berada Allah akan membawa kalian semua Allah mampu melakukan segalanya dan setiap daun yang jatuh Allah tahu itu ya Allah yang membawa kita lepas dari kegelapan kepada cahaya pemahaman dan mengungkapkan kepada kita apa yang salah pada pasien ini wahai yang maha penyayang kabuhkanlah doa kami amin jika orang tersebut melihat sesuatu anda harus bereaksi secara instan jika itu sihir bacalah ayat melawan sihir atau dua surat yang terakhir surah al-baqarah jika itu adalah jin beritahu orang itu untuk menangkapnya dan membaca sampai ia mati jika itu adalah jalan atau situasi beritahu orang itu untuk terus maju dan membimbingnya jika itu adalah seorang tukang sihir katakan pada orang itu untuk menangkapnya dan membaca sampai dia mati saya tidak tahu apa efeknya terhadapnya tetapi maksudnya adalah untuk menyapu bersih semua yang anda temukan terlepas dari apa yang terjadi selama ini anda harus selalu menindaklanjuti dengan perawatan rukiah yang lengkap ada juga varian dari metode ini anda dapat menggunakan seseorang yang solih yang memiliki karoma Allah berupa kelebihan dengan dimudahkan memperoleh kasyaf misalnya mimpi ilahi yang teratur sebisa mungkin mintalah ia untuk melihat apa yang dialami pasien tersebut ketika mereka ditempatkan berhadap hadapan dengan memegang kepalanya ia akan melihat apa yang dimiliki pasien ada metode yang lebih sederhana mintalah orang yang ingin melihat untuk melakukan doa yang dibutuhkan selama 3 atau 7 hari setiap sore ketika meminta Allah untuk menunjukkan apa yang ia miliki dan apa solusinya dan mencatat semua mimpinya anda akan bertindak secara konsekuen dan memintanya untuk melakukannya lagi setelah setiap perawatan akhirnya tip terakhir cobalah untuk maju sendiri untuk melihat secara langsung apa yang dimiliki orang tersebut ya adalah mungkin untuk melihat langsung sihir, jin dan mata jahat atau lebih tepatnya merasakannya selain Allah berfirman dalam hadith kutsi ketika aku mencintai seorang hamba aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar penglihatannya yang dia lihat dan seterusnya ketika anda membaca Al-Quran kepada pasien anda memusatkan diri pada bacaan dan mulai merasakannya secara internal dan kemudian anda meminta kepada Allah untuk menunjukkan kepada anda apa yang dimiliki pasien pikiran pertama yang muncul dalam pikiran anda memiliki 3 sumber yang mungkin yaitu yang pertama setan, yang kedua nafsu, yang ketiga Allah setan dikecualikan karena anda membaca Al-Quran dengan konsentrasi dan anda pergi kepada Allah dan ini mencegahnya dari sebelumnya jadi tinggal antara nafsu anda sendiri dan Allah anda harus melatih diri anda untuk mengurangi bagian nafsu dalam hidup anda dan terutama ketika anda meminta kepada Allah untuk menunjukkan kepada anda dan anda sedang menunggu jawabannya jangan berpikir bahwa anda ingin menjadi pahlawan jangan berpikir bahwa anda akan pamer dengan mengatakan sudahkah anda melihat itu dan itu jangan berpikir bahwa anda akan melihat sesuatu untuk mendapatkan lebih banyak uang segala sesuatu yang nafsu anda katakan kepada anda singkirkan dari lubuk hati anda yang terdalam dan jadikan hanya mencari keridoan Allah dan fokus untuk membantu pasien pada saat itu, intuisi yang anda miliki akan datang dari Allah anda dapat memiliki visi deteksi terhadap ilmu sihir, bagaimana cara melakukannya insya Allah dengan melatih diri anda tentang hal itu itu akan lebih cepat dan anda tidak akan membutuhkan perantara untuk mengetahui apa yang dimiliki orang tersebut baiklah guys sampai disini dulu perjumpaan kita website Sheikh Abdurrauf Ben Halima ada di www.benhalimaabderrauf.fr silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang anda sayangi semoga Allah ta'ala berikan pahala melimpah kepada anda tambahan dari saya sebagai admin pengisi dubbing video ini pesan untuk siapa saja yang terketuk hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya silakan ucapkanlah dua kalimat syahadat yaitu asyadu ala ilaha ilaullah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan seperti bayi yang baru lahir semoga bermanfaat mari kita tutup dengan doa kafara majlis agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah ta'ala subhanaka Allahuma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati